Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi pemirsa setia Khazanah Trans 7 Kami kembali hadir untuk menyapa dan memberikan guyuran informasi islami Semoga tayangan kami hari ini mampu meningkatkan wawasan Anda Akan pedoman berperilaku sesuai tuntunan islam, agama, rahmat, semesta, alam Ini memang hanya sekedar cerita film Namun dalam kehidupan nyata banyak yang mengaku melihat penampakan hantu dan jin Lalu tersebarlah kisah menyeramkan di masyarakat Seperti Gendruo Konon, para jin hantu ini adalah arwah penasaran yang mendiami sebuah tempat angker Akhirnya banyak orang yang percaya bahwa di tempat terjadinya kecelakaan maut, pembunuhan Atau lokasi orang gantung diri sering terlihat arwah gentayangan Konon lagi, arwah-arwah ini belum diterima di bumi dan ingin kembali ke dunia Ada yang percaya bahwa setiap manusia telah memiliki kontrak hidup dengan sang pencipta Dan bila ia meninggal sebelum kontrak hidup itu usai Disebabkan mati terpaksa seperti menjadi korban pembunuhan Atau karena sebab kecelakaan Maka arwahnya akan kentayangan Tapi itu hanya mitos Seperti sebagian orang yang percaya melihat hantu mantan vokalis The Beatles, John Lennon Yang sering terlihat di Dakota Building Tempat terakhir sang vokalis meregang nyawa dengan tragis Karena dibunuh oleh Mark David Chapman Fansnya sendiri Di negeri kita, cerita seperti ini juga menyebar Konon ada orang yang pernah melihat sosok Nike Ardila Yang mati karena kecelakaan mobil di tahun 1995 Atau Alda Risma Yang tewas dibunuh di sebuah hotel pada tahun 2006 lalu Cerita semacam ini tentu tidak bisa diverifikasi kebenarannya Namun, kita hidup di tengah berbagai mitos Yang sering menjebak kita untuk mempercayainya Kita seringkali disuguhi berbagai tontonan mistis Baik dalam bentuk film dan sinetron Maupun acara-acara reality show hantu Yang kian marak menghiasi layar televisi kita Seperti halnya genderuo Yang dipercaya sebagai sosok hantu dari seorang pria Yang mati dengan tak wajar Akibat bunuh diri Kecelakaan Maupun korban pembunuhan Lantas gentayangan di dunia Mengganggu manusia Khususnya kaum hawa Bahkan menurut mitos yang tersebar Genderuo gemar menjamah tubuh wanita yang tengah tidur Lantas menjelma menjadi sosok suami Atau kekasihnya Sehingga bisa menggauli sang wanita Kali ini Mitos genderuo Hadir dalam Khazanah Encyclopedia Islam Dunia Untuk Anda Istilah genderuo yang diduga berasal dari bahasa kawi Gandarwa Yang berakar dari bahasa sansekerta Gandarva Digambarkan sebagai makhluk berwujud manusia Berjenis kelamin pria Yang tinggal di kahyangan Mitos genderuo Sebagai makhluk gaib sendiri Diduga berakar dari mitos kuno Persia Gandarewa Gandarewa Dalam mitos Persia Gandarewa Adalah siluman air Persia Yang terus-menerus mencoba untuk memakan hal-hal baik Namun akhirnya Dikalahkan oleh pahlawan Keresaspa Konon Genderuo tidak dapat dilihat oleh orang biasa Tapi pada saat tertentu Dia dapat menampakkan dirinya Bila merasa terganggu Bisa berwujud manusia mirip kerai Yang bertubuh besar dan kekar Dengan warna kulit hitam kemerahan Dengan rambut lebat yang menutupi sekujur tubuh Konon Genderuo gemar menghuni batu berair Bangunan tua Pohon besar yang teduh Atau sudut-sudut yang lembab dan gelap Sedang pusat Tomisili makhluk ini Dipercaya berada di hutan jatuh Donoloyo Kecamatan Slogimo Sekitar 60 km di sebelah timur Wonogiri Juga di wilayah lemah putih Purwosari Girimulyo Kulon Progo Sekitar 60 km ke barat Yogyakarta Genderuo dipercaya dapat berkomunikasi Dan melakukan kontak langsung dengan manusia Berbagai legenda menyebutkan Kalau genderuo dapat mengubah penampakan dirinya Mengikuti wujud fisik seseorang Untuk menggoda manusia Genderuo adalah sosok makhluk yang iseng dan cabul Karena kegemarannya menggoda manusia Terutama kaum perempuan dan anak-anak Kecabulan genderuo karena ia senang menjamah tubuh perempuan Ketika sedang tidur Bahkan menurut mitos yang berkembang di masyarakat Genderuo sampai mampu memindahkan pakaian perempuan Ke orang lain Kadang genderuo juga bisa muncul dalam wujud makhluk kecil berbulu Yang bisa tumbuh membesar dalam sekejap Apalagi bila terus dipandang oleh yang melihatnya Genderuo juga diyakini gemar melempari rumah orang Dengan batu kerikil di malam hari Salah satu kegemaran genderuo yang paling utama adalah Menggoda istri-istri kesepian Yang ditinggal suami atau para janda Bahkan ada yang sampai percaya Bahwa benih genderuo dapat menyebabkan seorang wanita menjadi hamil Dan memiliki keturunan dari genderuo Memang merubah keyakinan di masyarakat kita akan adanya arwah gentayangan Mereka percaya bahwa orang yang sudah mati Dapat hidup kembali berupa arwah atau roh yang menyerupai seseorang Mereka juga beranggapan bahwa orang yang matinya tidak wajar Seperti dibunuh ataupun bunuh diri Maka arwahnya masih penasaran Arwah tersebut akan meminta sesuatu agar ia bisa tenang Begitu juga dengan genderuo Diakini genderuo sebagai roh yang belum mempunyai tempat di dalam kuburnya Sehingga suka gentayangan mengganggu dan menakut-nakuti manusia Padahal Islam membantah semua tentang kepercayaan ruh yang gentayangan Apalagi sampai penasaran Allah SWT berfirman Demikianlah keadaan orang-orang kafir itu Hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka Dia berkata Ya Tuhanku Kembalikanlah aku ke dunia Agar aku berbuat amal yang soleh Terhadap yang telah aku tinggalkan Sekali-kali tidak Sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkannya saja Dan dihadapan mereka Ada dinding Sampai hari mereka dibangkitkan Al-Quran Surah Al-Mu'minun Ayat 99 hingga 100 Ayat ini menegaskan Bahwa orang yang telah wafat Tak bisa kembali lagi ke dunia Maka tidak ada arwah gentayangan Yang dimaksud sebagai ruh orang meninggal Kepercayaan terhadap arwah gentayangan tersebut Melahirkan ritual-ritual Seperti mengusir roh jahat Mengundang paranormal atau dukun Untuk mempersiapkan jebakan-jebakan Dengan dalih untuk mengusir hantu Ritual-ritual semacam itu jelas-jelas Akan menggelincirkan iman seorang muslim Dalam kesyirikan Termasuk dalam hal ini Ialah ritual pesugihan Pada genderuo Dalam kedok perjurian Siapa sangka Bila sebagian orang yang telah kecanduan Dengan judi undian nomor Atau yang lebih dikenal dengan sebutan Judi togel Justru sengaja mengundang genderuo Guna meminta petunjuk nomor undian Yang tepat untuk ia gunakan Bertaruh dalam arena judi togel Para pecandu togel itu Biasanya melakukan ritual mengundang jin Yang diakini mereka adalah genderuo Dengan cara membakar sate gagak Diiringi dengan merapalkan mantra-mantra tertentu Sate gagak diakini oleh sebagian pecandu togel Adalah makanan kesukaan genderuo Sehingga manakala sate gagak tengah dibakar Asapnya yang tertiup angin Ditambah dengan rapalan mantra-mantra Akan membuat genderuo tertarik Untuk menyantap sate tersebut Lantas Ketika sosok hantu yang diakini Genderuo tersebut telah hadir Dan mulai menyantap hidangan sate gagak Mereka diminta segera menanyakan Perihal nomor undian togel Yang akan menang Konon mereka harus segera menanyakan Nomor togel tersebut Selagi genderuo asik menyantap sate gagak Sebab Bila pertanyaan tersebut baru diajukan Saat genderuo usai menyantap sate Maka mereka tidak akan mendapatkan Kunci jawabannya Innalillah Mereka rela menggadaikan Keimanan mereka Dengan perbuat tusah besar Hanya demi nomor undian Yang juga akan mereka gunakan Untuk berjudi Dalam satu waktu Mereka telah melakukan Dua dosa besar Sekaligus Mempersekutukan Allah Dan berjudi Sesungguhnya Allah tidak akan Mengampuni dosa syirik Dan dia mengampuni segala dosa Yang selain dari syirik itu Bagi siapa yang dikehendakinya Barang siapa yang mempersekutukan Allah Maka sungguh ia telah perbuat Dosa yang besar Al-Quran Surah An-Nisa Ayat 48 Memohon pertolongan genderuo Untuk memudahkan urusannya Agar menang perjudian Dan menjadi kaya mendadak Tanpa susah payah bekerja Sadar atau tidak Adalah termasuk perbuatan syirik Terlebih dalam ritual pemanggilan genderuo Ada mantra-mantra tertentu Yang wajib dibaca Jelas ritual semacam ini Adalah termasuk ritual pesugihan Yang teramat besar dosanya Rasulullah SAW bersabda Sesungguhnya Bermantra Ar-Ruqa Dan Jimat Dan Bekasi Pelet Ad-Diwala Adalah syirik Hadis sahih Riwayat Ibnu Majah Ruh orang yang telah mati Sekali-kali tidak akan dapat berkeliaran ke alam dunia Tidak ada satupun ulama yang mengatakan Bahwa ruh mayit itu Akan gentayangan Walaupun itu adalah ruh orang yang mati Karena menjadi korban pembunuhan Bunuh diri Atau kecelakaan Mitos yang bercerita tentang penampakan genderuo Yang kerap kali menampakkan dirinya pada manusia Sejatinya adalah setan dari kalangan jin yang menyamar Dan menyerupai sosok makhluk tertentu Gunah menggelincirkan manusia dari ajaran agama Allah Jin adalah salah satu makhluk Allah Ta'ala Yang diberi kemampuan untuk dapat merubah rupa Menyamar dalam tampak Dan bentuk manusia Sebab itu Mudah baginya untuk kemudian menampakkan diri dalam bentuk sosok hantu Yang sangat populer di negeri ini Genteruo Kita meyakini Bahwa iblis dan bala tentaranya dari golongan jin Memang telah bersumpah untuk menggoda manusia Untuk membuat segala kenurhakaan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dari mulai membisikkan rayuan dalam hati kita Untuk malas beribadah kepada Allah Ta'ala Merusak hubungan pernikahan suami istri Hingga puncaknya menggoda manusia Untuk mempersekutukan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Na'udzubillah Thumma na'udzubillah Allah mengabadikan sumpah iblis Untuk terus menggelincirkan manusia Dari jalan Allah dalam firmannya Iblis menjawab Karena engkau telah menghukum saya tersesat Saya benar-benar akan menghalangi mereka dari jalan engkau yang burus Kemudian saya akan mendatangi mereka dari muka dan belakang mereka Dari kanan dan kiri mereka Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur Taha Al-Quran surah Al-A'raf ayat 16 dan 17 Berbagai tipu muslihat digunakan iblis Guna menyesatkan kita Di antara cara-cara yang dilakukan iblis Dan balap tentaranya Untuk menyimpangkan kita dari jalan Allah yang lurus Ada yang serupa dengan cara genterwo Yaitu dengan ikut campur dalam aktivitas jimat Yang dilakukan oleh suami istri Sebab itu Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita sebuah doa Yang hendaknya dibaca oleh pasangan suami istri Sebelum mereka melakukan hubungan Sehingga kelak bila Allah mentakdirkan lahirnya seorang anak dari jimat tersebut Setan tidak memiliki celah Untuk mengganggu anak kita Doa tersebut ialah Dengan nama Allah Ya Allah jauhkanlah syaitan dari kami Dan jauhkanlah syaitan dari apa yang engkau rizkikan kepada kami Hal ini sebagaimana disabdakan Rasulullah SAW dalam hadithnya Dari Ibnu Abbas RA ia berkata Nabi SAW bersabda Seandainya salah seorang di antara mereka ketika mendatangi istrinya untuk berjima Atau bersetubuh mengucapkan Bismillah Dengan nama Allah Ya Allah jauhkanlah syaitan dari kami Dan jauhkanlah syaitan dari apa yang engkau rizkikan kepada kami Lalu dari persetubuhan itu ditakdirkan mendapat anak Maka ia tidak akan diganggu syaitan selamanya Hadith Riwayat Bukhari dan Muslim Kita perhatikan hadith Nabi yang mulia tersebut Maka kita akan mendapatkan berbagai pelajaran dan perkara Yang bermanfaat untuk kehidupan kita Pertama Menunjukkan kesempurnaan ajaran Islam Apapun yang dibutuhkan seorang Muslim untuk kebaikan dunia dan akhiratnya Semuanya itu telah dijelaskan Sampai-sampai urusan berjima saja ada tuntunan dan doanya Maka segala puji bagi Allah Yang telah menunjukkan kita kepada Islam Dan menjadikan kita termasuk kaum Muslimin Kedua Menunjukkan bahwa syaitan adalah musuh yang nyata bagi manusia pada umumnya Dan musuh kaum Muslimin pada khususnya Untuk itu sudah semestinya jika kita selalu memohon perlindungan kepada Allah Dari gangguan syaitan dan tipu dayanya Untuk itu sudah semestinya jika kita selalu memohon perlindungan kepada Allah Dari gangguan syaitan dan tipu dayanya Ketiga Hal ini menunjukkan bahwa mendapatkan pasangan yang halal Dan bisa berjima dengannya dengan cara yang dimenarkan syariat Termasuk rizki dan nikmat dari Allah Ta'ala Keempat Hadith ini menunjukkan bahwa Islam mengajarkan umatnya untuk selalu melakukan sesuatu Berdasarkan ilmu dan bimbingan rosulnya Sampai-sampai dalam urusan berjima saja Seorang Muslim diingatkan untuk berdoa sebelumnya Kelima Hadith yang mulia ini menunjukkan manfaat lain dari doa sebelum jima Yaitu menjadi sebab perlindungan bagi keturunan yang lahir Dari persetubuhan yang diawali dengan doa Bahwa kelak Anak yang lahir dari ibu yang membaca doa ini Mendapatkan jaminan perlindungan dari Allah Ta'ala Dari segala gangguan syaitan Subhanallah Sungguh indah dan sempurnanya agama Islam ini Makan nikmat Allah yang mana lagi yang kita dustakan Setan dari golongan jim kafir Akan senang bersama dengannya Menghasut jiwanya Untuk semakin lalai dari mengingat Allah Sehingga dengan mudahnya ia meninggalkan sholat Dan berbagai kewajiban ibadah lainnya Dan gemar melakukan berbagai kemaksiatan kepada Allah Hal ini telah Allah peringatkan jauh-jauh hari untuk kita Dalam firmannya Barang siapa yang berpaling dari pengajaran Tuhan yang maha pemurah Al-Quran Kami adakan baginya syaitan yang menyesatkan Maka syaitan itulah yang menjadi teman yang selalu menyertainya Al-Quran Surah Az-Zukhruf Ayat 36 Sebab itu Hikmah mengapa banyak sekali doa dan zikir Yang Rasulullah SAW ajarkan Untuk kita praktekkan sehari-hari Tentu tujuannya adalah agar kita dapat sesering mungkin mengingat Allah Kapanpun, dimanapun, dan dalam kondisi apapun Dalam firmannya Allah SWT menjanjikan ketenangan Yang secara khusus Allah anugerahkan bagi hamba-hambanya Yang beriman Yang gemar mengingat Allah Yaitu orang-orang yang beriman Dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah Ingatlah Hanya dengan mengingati Allah Hati menjadi tentram Al-Quran Surah Ar-Rakdu Ayat 28 Doa dan zikir lainnya yang dapat melindungi diri kita dari gangguan setan Adalah dengan merutinkan membaca doa dan zikir pagi petang Sebab dalam rangkaian doa dan zikir tersebut Terdapat doa yang secara khusus diajarkan oleh Rasulullah SAW Agar terhindar dari gangguan setan Doa-doa tersebut adalah Bismillahilladzi La yaturru ma'asmi syai'un fil ardi Wala fissamai Wahuassami'ul alim Dengan nama Allah yang bila disebut segala sesuatu di bumi dan langit Tidak akan berbahaya Dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui Membaca sebanyak tiga kali di waktu pagi dan petang Dengan membaca doa ini Allah SWT menjamin diri kita dari segala hal yang akan mencelakakan diri kita Termasuk dari makar iblis dan bala tentaranya terhadap diri kita Hal ini sebagaimana disabdakan Rasulullah SAW Dalam hadith riwayat Uthman bin Affan Radhiallahu anhu berikut ini Barang siapa yang mengucapkan zikir tersebut sebanyak tiga kali Di subuh hari dan tiga kali di sore hari Maka tidak akan ada yang memutorotkannya Hadith sohih riwayat Abu Daud dan Tirmizi Doa lainnya dalam rangkaian zikir pagi dan petang yang dapat melindungi kita dari gangguan setan Iyalah Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna Dari kejahatan mahluk yang dijiptakannya Rutinkanlah membacanya sebanyak tiga kali di waktu petang Dengan membaca doa ini Allah Ta'ala akan melindungi kita dari segala makar jahat mahluk-makhluknya Tak terkecuali setan Baik berupa penampakan, sihir, bahkan racun Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah Barang siapa yang mengucapkan zikir ini di sore hari sebanyak tiga kali Maka ia tidak akan mendapat bahaya racun di malam tersebut Hadith sohih riwayat Ahmad An-Nasai dan Tirmizi Hal yang lazim dikerjakan oleh setiap orang di pagi hari adalah mandi Selain untuk menyegarkan badan usai tidur Mandi pagi juga dipercaya memberikan berbagai efek kesehatan bagi tubuh kita Agar aktivitas mandi kita dapat bernilai ibadah Ada beberapa hal yang harus diperhatikan Di antaranya Saat memasuki kamar mandi Disunahkan untuk melangkakan kaki kiri terlebih dahulu Seraya membaca doa yang dicontohkan Rasulullah s.a.w. dalam riwayat Anas bin Malik r.a Adalah Nabi s.a.w. apabila masuk ke kamar kecil berdoa Allahumma inni a'udzubika minal khubufi wal khuba'ith Ya Allah sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan Hadith mutfaqun alaih Para ulama tidak menyarankan kita berlama-lama di kamar mandi Sebab kamar mandi adalah tempat yang disukai oleh setan Kamar mandi merupakan tempat kotor yang dihuni oleh setan Maka sepantasnya seorang muslim meminta perlindungan kepada Allah s.w.t Agar ia tidak ditimpa oleh kecelekan makhluk tersebut Serta tidak berlama-lama di dalamnya Bila telah usai mandi dan hendak keluar Langkahkan kaki kanan terlebih dahulu Kemudian membaca doa Gufronaka Ya Allah aku memohon ampun padamu Hadith riwayat Abu Daud Ada zikir lainnya yang hendaknya kita rutin membacanya Menjelang kita tidur di malam hari Tengadahkan kedua telapak tangan Lalu ditiup dan dibacakan surat al-ikhlas, al-falak, dan an-nas Lantas melanjutkannya dengan membaca ayat kursi Kemudian dua telapak tangan tersebut Mengusap tubuh yang dapat dijangkau Dimulai dari kepala, wajah, dan tubuh bagian depan Dengan mengamalkan zikir ini Allah Ta'ala akan menjaga kita Dari gangguan setan Selama kita tidur Sebagaimana sabta Rasulullah Barang siapa yang membaca ayat kursi sebelum tidur Maka ia akan terus dijaga oleh Allah Dan terlindung dari gangguan setan Hingga pagi hari Hadith Riwayat Bukhari Semoga dengan mengamalkan adab dan doa-doa dari Rasulullah SAW Kita dapat terhindar dari godaan jin setan yang terkutuk Juga mitos genderwo yang beredar di masyarakat Wallahuaklam Nah pemirsa Kazana hari ini Menyajikan informasi dan tuntunan Menjalani hidup secara islami Semoga tayangan Kazana hari ini Mampu diambil hikmah dan geberahnya Maafkan Jika dalam tayangan ini Ada penggambaran atau penyampaian Kata yang menyinggung Tiada yang lebih kami harapkan selain apresiasi Anda kepada kami Sebagai salah satu pedoman Akan tuntunan hidup yang sesuai syariat Akhir kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nantikan kami setiap hari minggu hingga Jumat Jam 5.30 waktu Indonesia Barat Di Trans 7 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.